Usai sosok DS menjadi bola liar hingga nama aktor Dimas Seto ikut terseret. Kini Fahmi Bahmit, kuasa hukum Baim Wong pastikan sosok yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven bukan dari kalangan artis. Dimas Seto dituding sebagai sosok DS yang diduga menjadi selingkuhan Paula. Pasalnya, pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, kemarin, Baim Wong sempat mengungkapkan alasannya menggugat cerai Paula ke pengadilan agama, PA, Jakarta Selatan. Baim Wong menyebut dirinya dihianati oleh dua orang terdekatnya, yakni Paula dan sahabatnya yang diduga berselingkuh dengan istrinya itu. Dugaan perselingkuhan ini pun diakuinya terjadi sejak November tahun 2023 lalu. Dari sinilah, jejak digital Baim Wong pada Juli tahun 2024 lalu kembali dikulik. Di mana, Baim sempat mengunggah caption yang mengisyaratkan ada orang yang mengganggu rumah tangganya. Dalam video Mengazani Anaknya, Baim menyebut sosok tersebut sudah menikah namun belum dikaruniai anak. Sehingga netizen menduga sosok ini merupakan aktor berinisial DS. Hingga berujung nama Dimas Seto yang disimpulkan netizen sebagai sosok tersebut. Buru-buru, Baim Wong membantah jika Dimas Seto sebagai sosok yang diduga selingkuhan Paula. Bukan dia, Dimas Seto, kata Baim. Baim justru membela Dimas Seto dengan mengatakan sahabatnya itu merupakan sosok yang baik. Dimas Seto, ma orang baik, bebernya. Kini, Fahmi Bahmit kembali memberikan clue jika sosok tersebut bukan dari kalangan artis. Yang jelas, bahasanya bukan orang dekat. Orang ini bukan orang lain. Teman dia dan teman daripada termohon. Tapi bukan artis. Ini teman dekat. Katanya dikutip dari Youtube Gosip Mata. Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.